Hadapi Thailand, ini yang dibutuhkan Indonesia U19. Manager tim NAS Indonesia U19, Ronnie Fauzan, bersyukur Egi Maulana DKK bisa lolos ke babak semifinal piala AFFU 18 2017. Dia memastikan Indonesia siap menghadapi siapapun lawan di babak 4 besar. Di pertandingan terakhir grup B di Stadion Tuhuna, Rabu, 13 September 2017, sore, Indonesia U19 menang telak 8-0 atas Brunei Darussalam. Hasil tersebut meloloskan Indonesia ke babak semifinal sebagai juara grup dengan nilai 9. Kepastian lolosnya Indonesia sebagai juara grup didapat setelah di pertandingan lainnya Myanmar berhasil mengalahkan Vietnam 2-1. Lolos ke semifinal, Ronnie berharap tim NAS Indonesia U19 boleh optimal namun tidak berlebihan karena lawan yang akan dihadapi pasti lebih tangguh. Di semifinal, Indonesia U19 akan berhadapan dengan tim kuat, Thailand. Ronnie mengingatkan agar anak asuh Indra Shafri tidak kalah sebelum bertanding. Untuk melawan siapa saja kami siap. Kunci suksesnya semangat. Pantang menyerah, fitting terus sepanjang pertandingan, kata Ronnie. Indonesia U19 berpeluang mengulang catatan gemilang di tahun 2013 dengan meraih gelar juara. Dua tahun berselang, Indonesia absen dikarenakan tengah menjalani sanksi dari FIFA terkait Kisru Sepak Bola Nasional.